Terima kasih telah menonton! Aku udah nikah sama anak Kinsey Skywalker. Hai guys, balik lagi bersama Arti di channel Pegami Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa figur dari Marvel Legends dan juga akan membahas Jane Foster resi Star Wars. Nah sebelum kita review, kita cari tahu dulu yuk peran Jane Foster sebagai Padme Amidala di film Star Wars. Padme Amidala itu ratus sekaligus senator nabuh. Dia punya hubungan terlarang dengan anak Kinsey Skywalker. Anaknya Luke Skywalker dan Leia Organa nantinya Leia jadi pemimpin resisten melawan kekaisaran. Dan finalnya Luke Skywalker itu melawan Darth Vader ayahnya sendiri. Yuk kita bahas figurnya lebih dalam. Nah di bagian wajah ini detail banget ya guys. Mukanya ini mirip Natalie Portman. Terus ada tai lalatnya. Untuk bajunya dia memakai suit ya. Warnanya broken white. Terus ada warna silver di bagian lengan kanan. Warna beltnya abu-abu. Terus di dalamnya sini, di sampingnya ada pistol khas Star Wars. Nah bajunya ini dipakai pada saat front wars ya guys. Tapi dia nggak bawa Mjolnir atau palunya ini. Terus untuk bagian sepatu, dia memakai boots. Dan ini ada detailnya di bagian betis. Lalu sepatunya ini juga detail ya. Bagian bawah solnya. Dia bergerigi. Terus untuk bagian belakang, dia ada jubahnya. Jubahnya juga detail banget. Nah ada kasar-kasarnya gini. Terus untuk bagian rambut, dia dicepol ya. Atau disanggul ke belakang rambut khasnya dia. Nah ini boxnya ya guys. Depannya ada gambar Natalie Portman sebagai patnya midala. Lalu ini bagian belakangnya ada biografinya. Untuk aksesorisnya, kita dapat pistolnya satu buah. Nah untuk bagian senjatanya, dia ada whithering efek ya guys. Jadi dia kelihatan kayak udah lama gitu atau berkarat. Nah sekarang kita akan bahas artikulasinya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa nengok kanan-kiri atau diputer. 360 derajat juga bisa. Nah terus, ini untuk lengannya. Karena dia terhalang jubah, jadi bisa sampai sini aja. Aslinya dia bisa pose titanik kok. Terus untuk siku, nah dia bisa setin. Nah ini untuk bagian perutnya. Atau hipsnya ya. Terus untuk bagian pangkal paha. Ini agak kaku. Nah, bisa sampai sini. Nah untuk bagian lututnya, bisa ditekuk. Sampai sini. Karena dia ada double joinnya ya guys. Untuk sepatu. Di bawahnya dia ada bagian bolongnya di bagian hak. Nah sekarang kita akan membahas Thor ya guys. Ini Thor versi VED. Nah jadi dia ini jadi cowok renagen karena stress ditinggal bapaknya meninggal. Nah dia ini pake baju piyama ya guys. Nah, bisa lihat. Tegang belakang. Terus dia ini pake sweater. Terus bawahnya celana tidur. Nah dia ini lagi megang storm breaker. Jadi jenggotan juga. Nah ini mukanya detail banget ya guys. Ini mirip Chris Hemsworth banget. Terus detail jenggotnya. Sama detail-detail rambutnya nih. Jadi agak gak keurus. Nah disini rambutnya ada coklat-coklatnya gitu. Terus sweaternya warna biru. Terus ini bajunya warna merah. Baju piyama luarnya. Terus celananya warna kotak-kotak. Warna biru kotak-kotak. Terus dia kayak pake sendal krok gitu. Nah ini storm breakernya. Nah untuk artikulasinya seperti biasa. Kepalanya bisa muter. Atau nengok kanan-kiri. Nah terus ini tangannya. Bisa diangkat. Bisa diputer juga. Ini bagian sikunya. Nah. Seperti ini. Terus tangannya bisa diputer. Nah ini untuk bagian perutnya. Bisa digerakin. Terus. Pangkal pahanya ini gampang banget. Buat diangkat ya. Nah terus ini ada detail gulungan celananya nih. Nah detail kan. Ada gulungan celananya. Nah terus untuk bagian dengkulnya. Bisa di kebelakang ini. Nah terus bagian belakang bajunya. Ini detail banget ya guys. Ada di depan-depannya. Terus untuk bagian wajah juga ada codetnya. Di matanya. Nah terus ini part-part bagian wajahnya ya guys. Masing-masing dapet dua. Ini yang versi kacamata. Terus ini ada versi tangannya. Dia lagi... Ini versi dia masuk kuantum ya guys. Nah terus ini palunya. Atau Mjolnir ya namanya. Palunya ini dari Marvel Legends Endgame. Nah kalau yang aslinya kan. Yang versi ini dia megang stone breaker. Karena palunya ini udah dihancurin sama Hela. Nah ini ada adegan Hela ngancurin palunya. Nah di film Thor yang ketiga Love and Thunder ya. Nah di film Thor Love and Thunder ini. Akan ada beberapa pemain yang muncul lagi. Yaitu Valkyrie. Lo gak dia cek ya. Mantis. Quill atau Star Lord. Nah dia ini pake baju Ravager. Terus Nebula. Pemainnya ini si Karen Gillian dateng ke acara premiernya. Kira-kira ada kejutan apa ya. Terus ada Groot. Dia juga pake baju Ravager. Terus ada Roket Rakun. Nah sekian review dari Onti kali ini. Onti harap kalian suka ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share. sub indo by broth3rmax